Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube aku idapar jadi di video hari ini aku mau share ke teman-teman semua bisnis online modal 300.000 jadi modalnya tuh bener-bener kayak minim banget ya karena untuk pemula kita seharusnya itu untuk modal awal tuh gak usah gede-gede dulu guys karena kan takutnya barang gak keluar barang tidak laku dan lain-lain pokoknya meminimalkan kerugian ya dan aku mau spill bisnis online yang modalnya itu 300.000 dan sudah aku lakukan ya dan omsetnya itu bisa sampai belasan juta kalian yang nonton youtube aku pasti tau ya omset aku di bulan oktober dan aku kebetulan baru buka baru buka toko sekitar 2 bulan setengah ya hampir 3 bulan dan ini omset aku di bulan oktober ya hampir 11 jutaan dan untuk di bulan november ini kan baru tanggal 21 ya itu omsetnya udah nyampe 12 jutaan lebih nah buat teman-teman yang pengen tau bisnis apa boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget loh buat kalian semua dan khusus buat pemula yang pengen banget jualan online aku spill beberapa bisnis online bukan beberapa ya maksudnya aku spill bisnis online yang modalnya 300.000 dan omsetnya alhamdulillah sudah sampai belasan juta yang pertama aku mau kasih tau dulu nih modal pertama berapa sih yang aku apa namanya yang aku mulai gitu ya jadi pertama modal yang aku mulai itu di 300.000 rupiah guys jadi modal yang aku keluarin itu kenapa kecil karena pertama meminimalkan kerugian ya terus yang kedua itu biasanya aku apa namanya memulai bisnis online tuh kadang bangkrut ya terus kadang tuh barangnya susah gitu keluarnya makanya aku meminimalkan kerugian jadi aku simpan untuk modalnya itu di 300.000 bisnis apakah modalnya kok cuma 300.000 bisnis thrifting guys jadi aku mulai cobain bisnis itu di thrifting dengan modal 300.000 berapa piece ya pertama kali itu aku dapet harganya itu kan 30.000an ya kurang lebih satu pieces bajunya itu aku jual ada yang 38 ada yang 47 itu tergantung dari kualitas baju thriftingnya gitu dan itu tuh aku dapetnya 300.000 itu sekitar 10 piece guys jadi modal 300.000 dapet 10 piece baju thrifting dan kemudian aku jual ya dan untuk pertama kali itu aku live di tiktok dan alhamdulillah langsung sold out guys jadi pertama cek arus dulu ya pertama kali kan aku ngambil 10 piece pertama aku foto-foto ya kemudian di share di WA kemudian live streaming juga di tiktok shop dan alhamdulillah langsung sold out ya sold out di 10 piece pertama itu kayak awalnya cek arusnya tuh kayak live streaming feedback dari penonton bagus gak sih gitu pas aku live dan ternyata alhamdulillah banget feedbacknya bagus banget dari para penonton aku pas live jadi mereka tuh kayak nanya ini warna ini nih harga berapa gitu kayak misalkan lebar dadanya berapa panjang bajunya berapa gitu ada minus gak dan lain-lain alhamdulillah feedback dari tiktoknya juga bagus ya maksudnya feedback dari customer aku atau dari penonton aku juga oke banget makanya setelah aku sold out yang 300.000 modal pertama aku nambah modal lagi guys di 500.000 jadi aku nambah stok nambah stok terus nambah stok terus akhirnya alhamdulillah nyampe omset di bulan pertama itu di 11 juta kemudian di bulan kedua ini di bulan november nyampe 12 juta bulan november belum sampai 30 hari ya karena kan per 30 hari apa namanya maksudnya bukan per 30 hari sampai akhir bulan itu biasanya hitungan dari tiktok shopnya misalnya dapat berapa juta gitu loh dan sekarang 12 juta itu belum sampai tanggal akhir bulan ya baru di 21 november gitu udah 12 juta dan itu kayak bener-bener ah lumayan juga ya maksudnya kayak lumayan gitu loh pergerakannya cepet banget keluar barangnya juga cepet feedback dari apa namanya dari customer atau dari pembeli juga oke-oke banget makanya aku bener-bener kayak ucapin terima kasih banget ya buat temen-temen yang udah check out di live streaming tiktok shop aku gitu terus yang selanjutnya untuk pemula juga kalian pokoknya harus prepare banget pertama modal jangan terlalu besar untuk pemula terus yang kedua kalau mau live streaming entah itu di toko oran atau shopee ya ataupun di tiktok kalian bisa cek arus dulu maksudnya kayak cek arus tuh produk yang kalian jual itu feedback dari penonton bagus nggak banyak yang nanya atau misalkan banyak yang interaksinya gitu maksudnya oke nggak interaksinya gitu karena aku juga kan ini bukan jualan online yang pertama ya karena beberapa sebelumnya juga ada cuman itu langsung aku cut jadi maksudnya tuh nggak keluar barang ada keluar barang tapi lama banget prosesnya jadi perputaran modalnya tuh lama ya makanya aku langsung cut untuk beberapa jualan online yang produknya itu lama keluar dan yang thrifting ini ini alhamdulillah banget keluarnya cepet guys jadi misalnya tuh satu minggu bisa keluar sampai berapa piece gitu lebih dari 30 piece dalam satu minggu ya jadi menurut aku bener-bener kayak oke banget nih thrifting modalnya juga nggak terlalu besar kemudian kualitasnya juga kalau yang oke oke banget ya kalau thrifting kalau yang busuk busuk banget jadi maksudnya kayak yang minus tuh dia bener-bener kayak minus entah itu sobeng entah itu berbulu entah itu kayak cracking di gambar gitu dan lain-lain kalau yang bagus bener-bener bagus kayak bahannya bagus kemudian kayak printing yang nggak ada nge-crack sama sekali pokoknya bener-bener kayak mulus gitu loh itu thrifting memang di sana ya maksudnya kayak kelebihan dan kerugiannya gitu loh dan kemudian buat temen-temen juga nih sebenarnya modal kecil tuh nggak dari thrifting doang kalau misalkan ada temen-temen yang pengen dari makanan itu juga kan modal yang bisa nggak terlalu besar ya 300 ribu misalnya kayak jualan produk-produk yang di poch gitu ya makanan juga bisa gitu cuman ini aku share ke kalian semua karena alhamdulillah bisnis atau jualan online yang aku share ini bener-bener kayak membuahkan hasil loh jadi kayak bener-bener pengen nge-share aja gitu ke temen-temen yang pengen jualan online juga gitu dan buat temen-temen yang pengen tau kayak tips dan triknya bisa lihat aja ya di youtube aku karena aku banyak banget spill tentang bisnis online dengan modal murah atau dengan modal minim gitu ya dan ada juga tips dan trik jualan online untuk para pemula ya oke guys itu dia info dari aku ya untuk jualan online dengan modal minim semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you over next video bye bye buat temen-temen yang mau komen atau misalkan mau nanya-nanya boleh komen aja di kolom komentar nanti kalau misalkan memang aku sempat bakalan langsung dijawab tapi walaupun gak terjawab itu biasanya memang karena penumpukan komen guys jadi maaf banget yang belum terjawab komentarnya